cara untuk mendapatkan atau memperoleh pesugian kekayaan dari tempat ini harus nikah sama ratunya maksudnya ratu apa itu rapisi ular putih perempuan berwujud ular kayak gitu jadi orang yang ingin lelaku atau minta kaya dengan cara ritual disini harus mau dan berani nikah dengan siluman ular itu Iya benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Udaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jadi di kesempatan kali ini ya ini saya berada di Lereng Gunung Mulirang dan kita saat ini beramai-ramai akan mereview ya mendatangi sebuah tempat yang dimana tempat ini ya teman-teman terkenal dengan tempat untuk mencari pesugian secara instan ya disana nanti dibalik bukit ini ada sebuah goa yang dimana ini kita sedang berkolaborasi dengan Mbak Titi ya seorang yang indigo juga seorang dukun supranatural yang bisa menerawang dan gaib dan sangat viral dan terkenal di darah sini Mbak Titi ini bisa mengantarkan atau mendampingi orang yang akan melakukan ritual di gua tersebut karena Mbak Titi dulu ya pernah melakukan bertapa atau mendapatkan ilmunya di gua tersebut jadi untuk mengobati rasa penasaran ini ya kita akan menuju ke lokasinya yang ini harus melewati persawahan ya untuk sampai ke gua nya goa itu berada di pinggir hutan di lereng gunung melirung ini di arah sekarang banyak sekali orang yang melakukan ritual seperti itu mendapatkan kayaan secara instan teman-teman jadi mungkin dari berbagai orang yang sudah bosan ya dengan hidup miskin dan banyak sekali cercahan atau hinaan dari tetangga atau orang lain maka mereka bersempit hati dengan datang dan mendatangi dukun-dukun penglarisan dukun-dukun pesukihan dan mendatangi tempat-tempat pesukihan gitu ya teman-teman ya kita sudah sampai teman-teman dan disana nanti ya di pinggir hutan sana nanti itu lokasi goanya ya yang dinamakan gua ular putih yang dimana gua tersebut adalah sebuah tempat yang sangat keramat sangat angker ya teman-teman yang disinilah dulu mbak titik mendapatkan kesaktiannya dengan tetap adisan tersambung ya nanti kita akan disana oke oke kita lanjut aja langsung kita akan menuju ke lokasinya dimana tempat ini terkena dengan nama gua ular kondisi sosial masyarakat saat ini gitu ya yang kemudian memilih alternatif untuk kaya dengan cara yang sangat instan gitu ya mbak ya iya lumayan mbak ini jalannya pemadang sawah mbak ya iya ya inilah itu batu-batu raksasanya itu juga luar biasa cuman disini memang kemungkinan memang sejak dulu banyak burung mbak titik iya oh iya iya burung raksasa mbak titik burung apa itu ya masuk disitu mbak titik ya iya iya sangat cerah mbak titik ya sangat angker mbak titik ya jadi memang sebagian masyarakat menganggap ini adalah sesuatu yang alami mbak titik batu-batu yang terbentuk seperti sekitar jutaan tahun silam ketika bersamaan dengan terbentuknya gunung melirang itu memang kita berasal di lokasi alareng gunung melirang mbak titik iya coba dari sini gitu ya mbak titik batu raksasa itu malah sepi mirip seperti moncong ular naga raksasa mbak titik ya mincip ular naga mbak titik ayo kita dekatin iya ayo kita dekatin mbak titik nah jadi teman-teman kita menemukan jejak-jejak yang sampai saat ini dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah lokasi yang sangat angker sangat keramat yang identik dengan hal-hal yang bersifat itu mbak ini pesugian secara instan ya jadi rahayu 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 suasananya gimana saat ini ada kayak kelihatannya sudah mulai sangat angker gitu mbak titik ya mungkin mbak titik di depan itu semacam meja batu itu bisa kemudian membuka aura-aura disini ini atau semacam show-an atau izin penunggunya ngomong-ngomong mbak titik duluan saya duluan ya iya di atas di atas batu raksasa itu mbak titik ternyata kondisinya sangat seperti ini ya mbak titik ya iya sangat magis dan sakral mbak titik iya mungkin mbak titik bisa kemudian memulai untuk membakar perdupaan ya mbak titik iya sebagai apa ya tradisi-tradisi masono yang masih dilestarikan hingga saat ini mbak titik iya iya ini ada meja persajiannya mbak titik iya sudah ada ya mbak titik iya ya 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 kita sampai di lokasi yang dimana tempat ini merupakan sebuah goa keramat ya buah goa atau punden yang dikeramatkan oleh warga lokal sini yang dimana tempat ini terkenal dengan nama tempat untuk ritual pencari pesugian gitu ya benar-benar ini dinamakan goa apa mbak goa ular putih karena mungkin disebut dengan goa ular putih mungkin penunggu dari tempat ini siluman ular putih benar-benar ratu Mbak Titi ini seorang supernatural yang beberapa waktu kemarin kita sempat review ke rumahnya dan kali ini kita diajak ke sebuah punden yang menurut informasi dari di belakang layar ya Mbak Titi belakang dulu pernah melakukan pertapaan di tempat ini Mbak Titi ya benar-benar belum mendapatkan kemampuan seperti itu spiritual ya ya ini kan yang ingin kita tanyakan Mbak Titi tempat ini yang ada di lereng gunung-gulirang ini kan terkenal tempat pesugihan Oh ya benar-benar yang datang yang pernah nyenengan antar ke sini tamu maksudnya tamu dari mana saja mbak Titi ada yang dari Surabaya ada yang dari Mojokerto ada yang dari apa itu Madura ada yang sekitar sini tapi banyak juga warga selain dari warga lokal ya iya iya benar-benar ini tempat sangat sembunyi dan nggak mungkin kalau diantar ya Mbak Titi ini kita tahu eh terkait dengan pesugihan yang ada di sini tuh ceritanya atau cara-caranya seperti apa Mbak Titi cara untuk mendapatkan atau memperoleh pesugihan kayaan dari tempat ini harus nikah sama ratunya maksudnya ratu apa itu ratu si ular putih jadi sosok perempuan berwujud ular kayak gitu jadi orang yang ingin lelaku atau minta kaya dengan cara ritual disini harus mau dan berani nikah dengan siluman ular itu Iya benar kalau pengen kaya seperti itu jadi apakah ada yang pernah sukses Mbak Titi ada juga mungkin privasi ya tidak kita sebutkan ya karena ini ya kurang bagus lah untuk disebutkan nah selain dari syarat itu syarat harus menikah itu ada nggak lelaku atau misalnya bersemedi di sini beberapa hari atau gimana ya semadi puasa kayak gitu itu penebusan puasa sampai berapa hari semadi sampai berapa hari kalau puasa selama tujuh hari semadi juga sama di tujuh hari berturut-turut kayak gitu di tempat ini juga di tempat ini juga tidak makan tidak minum tidak makan tidak minum Apakah Mbak Titi juga mendamping atau ditinggal gitu setelah selesai ritual dari jauh kita melihatnya nanti dari jauh dari jauh dari akak ke sana enggak ke sini tadi sini sama-sama tidak saya tunggu di sana gitu tapi tetap dalam pengawasan gitu ya maksudnya dalam pengawasan takutnya kan ada apa-apa sampai ritualnya itu selesai iya selesai iya dan yang datang ke sini tuh laki-laki atau perempuan gitu banyak laki-laki yang kebanyakan itu malah laki-laki laki-laki terus ini kan terkait dengan apun-apun pesugihan yang dimana pesugihan itu akan terkenal dengan namanya tumbal nah apakah setelah mendapatkan kekayaan dari tempat ini ya dengan mengawini atau menikah dengan siluman ular putih yang ada di sini itu ada efek atau perlu tumbal atau gimana gitu ya pasti ada pasti pasti ada tapi kan yang mau cari pesugihan kan sudah menghiakkan kayak gitu jadi siap dengan resiko yang dialaminya gitu ya Nah boleh nggak kira-kira disebutkan apa kira-kira resiko yang diterima ketika sesuatu yang ketika di janjikan atau perjanjian dengan makhluk yang ada di sini atau menulisikan itu kan termasuk berapa perjanjian gitu ya seandainya perjanjian diingkari pasti ada resiko kan gitu ya tetapkan itu tetap diperjanjian kan kalau perjanjian belum diputuskan nggak bisa sampai tujuh turunan pun masih tetap tetap dikejar sampai-sampai tujuh turunan nggak bisa jadi ketika mengingkari janji itu sebelum tujuh turunan itu pasti dikejar tapi persyaratan atau perjanjian itu tetap dilakukan di jalankan nggak ada resiko gitu ya ada tapi nggak se-estrim ditinggalkan waktu kayak gitu kalau boleh tahu nih Mbak Titi eh perjanjian yang ada di sini dengan siluman ular putih itu apa perjanjiannya ketika orang itu melanggar perjanjian tuh kan termasuk apa perjanjian itu perjanjian apa gitu maksudnya kayak perjanjiannya pingin kaya kayak gitu ya tapi resikonya satu biasanya tumbal ke keluarga kayak gitu ya ada yang meninggal kayak gitu kan sudah menikah dengan siluman tadi Iya anak-anaknya nanti kayak gitu diambil kayak gitu tukerlah intinya Oh jadi selain menikah siluman putih tapi tetap juga minta tumbal nyawa tetap 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 jalan kekayaan itu hanya untuk dirinya sendiri iya bisa nanti sama yang ini meninggal gitu ya kalau nggak diteruskan lagi ya habis kekayaan itu dengan sendirinya satu persatu habis kalau nggak dapat tumbal ya gitu dengan sendirinya satu persatu ya kayak punya kayak punya toko gitu ya berapa tujuh gitu kayak tujuh tujuh toko gitu ya satu persatu hilang satu persatu itu kalau nggak diteruskan seperti itu jadi kesukaan ini bisa diwariskan gitu bisa dari anaknya meneruskan ketika ada anak yang ingin meneruskan kayaannya itu harus kembali lagi melakukan perjanjian perjanjian lagi ritual disini menikah dengan siluman melar putih yang sudah dinikahi orang tuanya itu jahat juga ya berjanjian dengan iblis itu ya mati tapi kenapa ya banyak orang kok masih suka gitu sesuka dan memburu tempat-tempat seperti ini cara-cara untuk memperoleh kekayaan instan seperti ini karena dengan egonya orang-orang ya kepingin terlihat kaya di dunia kepingin terlihat waw di mata masyarakat tidak memikirkan nantinya di akhirat seperti apa kayak gitu kan rata-rata diterjang aja kayak gitu jadi ego dan nafsu lebih tinggi ya yang sih gitu ya tambahkan eh kayak siluman suka sama orangnya ibunya tinggi orang yang pernah nafsu besar pingin gini-pingin gitu kayak gitu pingin kaya kayak gitu padahal pada hakikatnya itu harta tidak dibawa mati yang benar-benar ada pesan-pesan enggak hanya dengan tentang ini gini-gini mbak Titi kan sering mengantar orang untuk ritual di tempat ini untuk mendapat kayaan instan di tempat ini barangkali di hari pribadi mbak Titi sebenarnya itu hati hal ini mbak Titi bilang seperti apa miris kak atau gimana kak tentang orang-orang yang mengejar duniawi seperti itu kalau saya memikirnya itu miris ngapain kita lakukan seperti itu kayak gitu itu pun enggak dibawa mati kayak gitu ya kalau kita ingat ada anak nantinya takut sama yang di atas yang enggak mungkin sampai melakukan seperti ini kerja keraslah dengan tangan kalian sendiri yang bener-bener rezeki yang berka paroka seperti itu dalam hati mbak Titi dalam hati seperti itu merasa miris juga ya tapi karena faktor tuntutan pekerja dan profesi mbak Titi mau nggak mau harus mengantarkan mereka gitu ya benar-benar tapi dalam artinya Mbak Titi sebenarnya janganlah jangan janganlah ya carilah rezekinya halal kayak gitu tapi dikembalikan lagi mati semua itu tergantung individu masing-masing ya benar apa yang mereka lakukan pasti mereka juga pasti tahu ke resikonya yang akan di bawah ya jadi terjang saja ya ya begitulah biar di apa ya biar mereka sendiri yang merasakan tapi kira-kira Mbak Titi punya enggak rasa perasaan aku ikut berdosa ya ikut Iya merasa juga merasa banget kayak gitu oke 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 jadi sebuah tempat yang sangat mistis teman-teman yang ini tidak perlu kita sebutkan alamatnya karena ini berada di lereng gunung ya berbatasan hutan ya Lereng Gunung Dirang gitu Mbak Titi ya Oh iya tempat ini adalah merupakan tempat untuk mencari atau pencari pesugian instan dengan cara ritual menikahi atau mau kawin dengan siluman ular putih Mbak Titi terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan dengan penyesalan Mbak Titi ini orang yang datang sini itu semakin berkurang ya ya amin amin dan kita ini review hanya mengedukasi biar tahu ya betapa banyak ya tempat-tempat mistis seperti ini di Pulau Jawa ini masih banyak tempat-tempat yang masih tersembunyi yang banyak sekali yang misteri yang belum terpecahkan termasuk di tempat ini dinamakan Gua Ular Putih Mbak Titi semoga Pancara sukses dan sehat selalu Amin Terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh